Apa sih manfaatnya jadi anggota legislatif itu ketika baru mau masuk SMA ya saya meninggal Jadi semangat, support, dorongan itu hadir dari ibu saya Dan pesan almarhum bapak saya sebelum beliau meninggal Kamu harus menjadi sesuatu, kamu harus kuliah Karena kakak-kak kamu gak ada yang kuliah, gak ada yang jadi orang lah kalau kita bilang Kembali lagi harus ingat kepada Kodrat Setinggi apapun saya di luar itu dipandang manusia ketika berhadapan dengan suami saya adalah istri Wah keren nih kuatnya nih Bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang itu agar investor melihat untuk investasi Bagaimana kita terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan badan pendapatan daerah Bagaimana kita terus bisa meningkatkan PAD kita Dan juga mengawasi aset-aset tentunya Salah satunya saya melakukan kerjasama dengan Karang Taruna di Kota Tanggarang Selatan Yaitu petani milenial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat ekbis dimanapun kalian berada Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya Dan segala aktivitas yang kalian lakukan Semoga berjalan sesuai harapan dan juga keinginan Alhamdulillah sore hari ini setelah 7 purnama nih Fais nih Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan baru Ini ibu yang satu ini bisa hadir di podcast Ekbis Banten di sore hari ini Tapi sebelumnya, sebelum Fais ngobrol-ngobrol langsung Barang ibu Ria ini Fais mengajak untuk sahabat semua Untuk sama-sama follow ya Di semua sosial media Ekbis Banten Di Instagramnya, di Facebooknya, di Twitternya ya Dan juga subscribe di channel Youtube ekbisbanten.com Sudah hadir sore hari ini, langsung saja akan Fais siapa-sapa Siapakah dia? Assalamualaikum Ibu Ria Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Ibu Ria Mahdiah Fitri Esos Benar begitu Bu? Betul, betul Lengkap banget Kalau salah takutnya bahaya langsung di cut ya Kayaknya, ngapalinya semaleman ini ya Sekretaris anggota Dewan Komisi 3 Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Banten Masya Allah Ibu kalau begini masih berasa mahasiswa Bu? Iya, saya masih berasa Rasanya ya Gak tau nih dilihatnya Ibu terima kasih banyak Sudah menyempatkan hadir di podcast Ekbis Banten Sore hari ini Di tengah kesibukan yang luar biasa Tapi sebelumnya mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Ibu Pemirsa Ekbis Banten yang sore hari ini Menyaksikan tayangan kita Silahkan Ibu mungkin lihat kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Ekbis Banten Dimanapun berada Terima kasih Sore hari ini telah Menyaksikan Turut serta Mungkin nanti mendengarkan Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan hari ini Bisa membawa manfaat Amin Bisa Ekbis Banten Dan masyarakat pada umumnya Siap Ini momen spesial Ini spesialnya ada dua nih Sampai Ekbis Yang pertama Ini Ekbis Banten berhasil menghadirkan Wanita tangguh yang luar biasa Sekretaris Anggota Dewan DPRD Provinsi Banten Dari Komisi 3 Yang kedua Ini momentumnya juga luar biasa Tahun baru hijriya Satu Muharram 1444 hijriya Ibu mungkin Di momen tahun baru ini Apa Harapan pribadi Seorang Ria Mahdiyafit Ibu Dan juga ucapannya untuk Masyarakat Banten Pada umumnya Silahkan Alhamdulillah Kita sudah sampai lagi Di momentum Satu Muharram 1444 hijriya Dimana sebenarnya Hari ini ditentukan dengan Hijrahnya Rasul Dari Makkah ke Madinah Betul Ditetapkan 17 tahun kemudian Oleh sahabatnya Umar Nah maka kita Sepatutnya Sebagai seorang Muslim Sebagai umat Rasul Kita meneladani lah Mengilhami Betul Tanggal 1 Muharram ini Sebagai salah satu langkah Untuk muhasabah diri Kedepannya Harapan saya pribadi Bisa menjadi manusia Lebih bermanfaat Hairunas Anfa Uhum Linnasnya Terus ditingkatkan Terus bisa terus melakukan Fastabikul Hairud Berlomba-lomba Dalam kebaikan Artinya Bagaimana Yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini Apapun itu Kepada saya Kepada Kang Faiz Kepada sahabat Semua pemirsa X-Bis Banten itu Bisa membuat manfaat Bagi kita Khususnya Untuk kehidupan kita Di tempat yang lain Siap Ucapannya dong Bu Untuk masyarakat Banten Untuk masyarakat X-Bantannya Selamat Satu Muharram Ibu 414 Hijriah Yang semalam habis Ngelakuin Pawai Obor Di Tangsel panjang sekali Pawai Obor Saya support Anak-anak kecil Benderanya ada uangnya Jadi mereka semangat Untuk memeriahkan Tradisi itu Memberi warna tersendiri Bagi kita Apalagi Provinsi Banten kan Memang kita sangat kental Terhadap tradisi-tradisi Agama seperti itu Harapan saya Untuk masyarakat Provinsi Banten umumnya Dan pemirsa XB Semoga Satu Muharram ini Menjadi momentum Bagi pemirsa sekalian Untuk memperoleh kehidupan Yang jauh lebih baik Esoknya Jadi kami ini langkah awal Hari baru Betul Kita harus menjadi sesuatu yang baru Improve yourself To be someone better Bukan someone like you Itu adil Itu lagu Itu ya bu Siap Bu Di tengah harapan yang luar biasa Tentu ini Sebelum ngobrol lebih panjang Barang ibu Ria nih Karena Pak Is pengen Ngulik lebih dalam Sebenarnya siapa sih Sosok Ria Mahdiah Fitri Bukan pasti istri orang Bu pernah ada momen gak sih bu Yang gak terlupakan Di momen Satu Muharram Biasanya waktu Mungkin kecil lu Sempet ikutan kawai obor Dan lain sebagainya Waktu kecil itu Karena saya besarnya Di kampung Saya aslinya orang Lebak Banten Satu Muharram ketika Orang-orang itu Bisa dibikinkan obor Sama pakai bambu Sama ibu bapaknya Karena saya tinggal sama nenek Orang tua saya kuli Di kota Saya bikin obor Pake ini Pake batang papaya Tau gak Kang Faiz Batang papaya Batang papayanya Itu yang kecilnya Itu dipotong Isi minyaknya kan irit Buangin dari lampu Cempor Momentum itu Selalu teringat Pokoknya ketika Semalam melihat Anak-anak kecil Bawa obor Ada seperti Saya pernah merasa Mengulang lagi ke masa itu Masya Allah Ini luar biasa Berarti Kecil, tumbuh, dan besar Dilebak ya bu Dilebak Siap-siap Sebelum akhirnya Sekarang di Tanggerang Selatan Seperti itu ya Teman-teman Selamat ekbis Dimanapun berapa Berada Bu Sebelum akhirnya Memutuskan Terjun ke Dunia politik Dari Partai Nasdem Tentunya Nasional Demokrat Ini Faiz pengen tau nih Latar belakang Seorang Ria Mahdiyafitri Apakah memang Dari awal Sudah suka politik Atau memang Terjebak Ya Udah terus lah Gimana sih bu Mungkin bisa cerita sedikit bu Awalnya Kuliah Kemudian Sempat bekerja di mana Dan lain sebagainya Jadi Awalnya Biasalah Saya ini kan Berasal dari Keluarga yang tidak mampu Betul Kalau dimasuk Dibilang dalam golongan Orang tidak mampu Kami miskin Jadi harapan untuk kuliah itu Sebenarnya hanya sebatas Angan-angan Kalau muncuk orang lebak Sampai saya waktu Ngedaftar kuliah itu Kata orang lebak Kulah kenjeng BG kuliah Dahar BG Maka kuliah Artinya karena Kehidupan kami Yang sangat miskin Tapi saya tidak pernah Patah semangat Alhamdulillah Saya masuk Lulus di salah satu Universitas negeri Di Provinsi Banten ini Dan selama kuliah Juga saya dapat Bantuan beasiswa Beberapa Alhamdulillah Saya lulus Secara cepat Waktu itu Pioner saya Mantap Trendsetter ya Trendsetter Sendirian di Wisuda Sedih banget ya Yang lain teman-temannya Belum di Wisuda Di Wisuda sendiri Saya ke kelas Waktu itu Pasti banyak yang Ngomongin dong Dan tidak Diajak foto Jadi ketika teman-teman Yang lain pada Wisuda Foto rame-rame Saya tidak ada Foto nya Tapi Alhamdulillah Setelah lulus Saya langsung Keterima kerja Di salah satu Perusahaan Energy Beko Energy Alhamdulillah 9 tahun Lebih hampir 10 tahun Saya menitik karir Betah ya Alhamdulillah Meskipun Dimulainya Dari titik 0 Kalau kata Pegawai pom bensin Itu dimulai dari 0 Memang dari 0 Karena saya Bukan backgroundnya Bukan dari universitas Yang memang besar Ataupun dari luar negeri Tapi Saya tidak pentang menyerah Banyak belajar aja 2000-2019 Ada momentum Pencalegan 2018 Pendaptaran caleg Saya itu iseng-iseng Serius Iseng saya Soalnya ada yang lihat Gak menang juga Saya iseng loh Itu Jadi gini Karena suami saya Memang Saat itu Dia mencalonkan diri Untuk kota Tangsel Dia bilang Provinsi Kekurangan kuota perempuan Nih Partai Nasdem Siap Sudah gitu Belum ada yang berminat Gimana Saya bilang Ya udah isi aja Nama saya Saya sambil meeting Di kantor Kirim ini jasa KTP Didaftarkan Tapi ketika saya melihat Membantu seseorang Ada personal satisfaction Saya bilang Saya ingin jadi Seperti dia deh Saya ingin jadi Seperti itu Jadi saya semangat tuh Mulai sosialisasi Kesana kesini 8 bulan lah 8 bulan Sosialisasi di Tangsel Alhamdulillah Entah mungkin takdir Memang saya harus Jadi anggota Legislatif Masya Allah April Pas pengumuman Ditentukan Saya Saya mendapatkan kursi Usaha tidak akan pernah Menghianati hasil ya Bu Masya Allah Padahal saya nomor urutnya 8 Wow Iya 8 Dapat kursi-kursi Kedelapan Dan saya lahir tanggal 8 Wah Angka yang tidak pernah Terputus Itu angka 8 Selalu nyambung Tapi menarik ini Sahabat Ekbis Dimanapun berada Di tengah kondisi yang Mohon maaf Keterbatasan yang Luar biasa Bu Ria Lahir dari keluarga Mohon maaf Tidak terlalu mampu Apalagi sekeliling Mengatakan tadi Bu Ria Banyak orang Nah Tapi Punya semangat Yang luar biasa Untuk terus Sekolah Sampai akhirnya Menyelesaikan S1 Waktu itu kan Bu Ria Dan bekerja di perusahaan Energi Itu tentu ada Ada sosok yang mendorong Seorang Ria Mahdiah Fitri Untuk tetap Semangat Di tengah kondisi lingkungan Yang mohon maaf Saat itu gak ngedukung Kayaknya Untuk tetap berjuang Seperti apa Bu semangat Yang Ibu miliki waktu itu Jadi Saya yatim saat itu Ketika baru mau masuk SMA Ya saya meninggal Jadi semangat Support Dorongan itu Hadir dari Ibu saya Dan pesan Almarhum Bapak saya Sebelum beliau meninggal Kamu harus menjadi sesuatu Kamu harus kuliah Karena kakak kamu Gak ada yang kuliah Gak ada yang jadi orang Kalau kita bilang Kamu harus jadi orang Harus kuliah Saya ingat betul pesan itu Nah Sepeninggalan beliau kan Saya Support saya hanya Almarhum Mama Nah beliau terus support saya Meyakinkan saya Kalau bisa Yang penting belajar Ya Alhamdulillah Ini Allah memberkahi saya Itu kecerdasan Bermodalkan itu Terbukti 3,5 tahun Ini no fox ya Cerdasnya benar-benar terbukti Gak kaleng-kaleng 3,5 tahun ya Kalau yang lain Biasanya sampai 5 Sampai 6 Itu juga mungkin Efeknya efek Efek buru-buru Biar cepat kerja Jadi saya menghasilkan uang Kuliah jangan lama-lama Biarnya mahal Betul Kalau yang 5,6 tahun Mungkin kan Mama papanya support Uang semesterannya Kalau saya kan Gimana caranya Harus cepat lulus Menghemat biaya Gitu Jadi Bermulanya dari sisi Jadi memang Kata-kata Ayah Almarhum Ini sangat membekas Kamu harus Pendidikan setinggi-tingginya Biar kamu jadi orang Dan Ada hal yang dia Sampaikan kepada saya Jika kamu ingin Mendapatkan apa Yang tidak orang lain Dapatkan Lakukanlah apa Yang tidak orang lain Ingin lakukan Baik rasa sih Ayah Ibu Ria ini Bangga banget Di surga ini Sangat mudah-mudahan Amin 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 Udah jadi orang bener Ini sekarang nih Mudah-mudahan Siap Akhirnya 9 tahun Bekerja di perusahaan energi 9 tahun Di perusahaan energi Setelah lulus dari kuliah Kan biasanya Kalau lulus kuliah itu Lama dulu Lama untuk mencari pekerjaan Ini ibu langsung Langsung-langsung Saya itu di Wissuda Bulan Mei SKL keluar Bulan Juni Bulan Agustus Saya terima kerja Dasyat Jadi gak butuh Waktu 1-2 tahun Untuk memantapkan hati Bekerja di perusahaan energi Tersebut 9 tahun Waktu yang sangat lama Sangat panjang Kemudian akhirnya ketika terpilih Menjadi anggota Dewan Provinsi Banten Dari Praksi Partai Nasdem Sekretaris juga ini Teman-teman Eksbis Meninggalkan Perusahaan energi tersebut Ada perusahaan beratkah Ada perusahaan Seperti apa yang ibu rasakan waktu itu bu Ya awal-awal saya menjabat sebagai anggota dewan Ada fasilitas yang tidak saya dapatkan Seperti Karena perusahaan energi itu kan perusahaan internasional Mereka memberikan kenyamanan melalui fasilitas dan benefit-benefit lainnya Ada hal-hal yang akhirnya seperti bagaimana pola kehidupan Mulai berbeda Saya yang biasa pergi pagi pulang sore Malamnya saya nge-gym di rumah Dengan anak-anak sekarang itu kan Waktunya mulai tersita ke luar kota dan lain sebagainya Awal-awal saya merasa Apa yakin saya ingin menjalani ini Tapi akhirnya saya menemukan satu titik Saya harus menyemangati diri saya dong Agar ini itu tidak menjadi hal yang sia-sia Perjuangan saya maupun perjuangan masyarakat Yang memberikan amanah itu kepada saya Tidak menjadi hal yang sia-sia Kalau saya hanya sekedar Ya udahlah sudah menjabat jalanin aja Akhirnya saya mencari hal-hal apa yang bisa saya lakukan Yang bisa membuat saya terus terbangun pagi hari Dan semangat lo harus kerja Lo harus melakukan sesuatu Lo harus achieve your target Apapun itu Maka hal-hal kecil itulah mulai salah Karena memang semangat itu datangnya dari diri sendiri bu ya Semangat kita untuk merubah sesuatu yang tidak kita sukai menjadi kita sukai Seperti itu Dan saya itu Semangat itu hadir dari diri saya sendiri Saya membutuhkan alasannya dari orang lain Masih ada orang yang harus saya bantu Masih ada anak sekolah yang harus saya bantu Masya Allah Masih ada rumah-rumah yang harus kita perbaiki Akhirnya alasan itulah yang memunculkan diri saya itu semangat Karena kalau secara personal Saya sudah tidak punya alasan itu lagi Saya sudah jadi ibu rumah tangga Banyak anak dengan kehidupan yang sudah settle gitu kan Tapi akhir-akhir hasil alasan di luar itulah yang saya butuhkan Bu biasanya kan ada perbedaan mendasar nih Antara ibu yang dulu bekerja di perusahaan energi Dan juga sekarang anggota Dewan DPRD Provinsi Banten seperti itu Kalau dulu kan mungkin jarang sekali bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu kan Mungkin bersinggungannya dengan 1-2 orang Tidak terlalu banyak Kalau sekarang kan menyapa konstituen Harus ya seperti itulah Perbedaan-perbedaan itu berapa lama Bu untuk bisa menyesuaikan Sekarang Ria bukan lagi milik suami Mohon maaf tapi milik masyarakat yang memilih Seperti itu Seperti apa Bu? Ya itu saya tidak terlalu merasakan perbedaan itu Karena ternyata hal itu memang hal yang saya sukai Sejak dulu ketika saya masih di perusahaan energi Satu bulan sekali itu Setelah gajian saya pulang ke Lebak Mengumpulkan anak-anak kecil Lalu sekedar orang-orang Orang-orang jompo dengan hanya beberapa materi yang saya miliki Saya memang terbiasa itu Ketika setelah menjadi anggota Dewan Saya merasa seperti difasilitasi Oh siap Bertemu dengan orang Akhirnya bersentuhan langsung Mendengarkan keluhan Bisa memberikan solusi pada keluhan Saya tidak merasakan ada perbedaan Malah saya merasa saya seperti diberikan jalan Siap Yang saya bahas tadi adalah tentang Ada perbedaan kenyamanan lah Menjadi seorang karyawan perusahaan internasional Energi dengan menjadi seorang anggota legislatif Siap Seperti itu Ibu Ria kan selain anggota legislatif juga ini Juga seorang ibu dan juga seorang istri Bu ya Ini bagaimana Bu cara ngebagi waktunya di tengah kondisi Wah ini Dewan kan luar biasa nih Bu ya Padat jadwalnya pagi sudah di kota A Siang kota B Sorenya udah kota C ini gimana nih Bu Harus pandai-pandai memang membagi waktu Mensiasati Kembali lagi harus ingat kepada Kodrat Setinggi apapun saya di luar itu dipandang manusia Ketika berhadapan dengan suami saya adalah istri Wah keren nih kuatnya nih Setinggi apapun di luar tetap di rumah istri Ketika kembali kepada anak saya adalah ibu Yang harus mendengarkan keluhan mereka Menemani mereka sesewaktu bermain Harus memang benar-benar pintar mensiasati Untuk itulah saya selalu sangat mengagungkan dan membagakan kaum perempuan Karena mereka ini multi talenta Jangan kan saya sebagai anggota legislatif Seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga saja Dia sudah menjadi guru Dia sudah menjadi tukang masa koki Dia sudah menjadi teman tidur Dia sudah menjadi tukang bersih-bersih rumah Itu kan multi talenta Keren sih Apalagi saya sebagai anggota legislatif di luar itu Tetap saat kembali ke rumah Saya adalah istri dan ibu Perempuan the best ya emang Ini sahabat ekbis Ini Faiz pribadi gak bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu Tapi perempuan bisa Sembari genung anak, sembari masak, sembari nyamu bisa Kalau kita Bu, tentu di tengah kesibukan yang luar biasa padat gitu Mungkin Apa, nyampe rumah juga sudah malam gitu kan Tentu ada sesuatu, ada hobi lah bu ya Yang sedangnya bisa meringankan Begitu banyak rutinitas ibu Kalau ibu pribadi punya hobi apa sih bu? Selain karaoke bu ya Karaoke saya hobi Tiap kontangan saya wajib nyumbang lagu Pop, dangdut? Apa aja saya suka Saya suka semua genre musik Pop, dangdut, rock Rock, swing Saya suka semua jazz Saya suka Satu dangdut yang biasa sering ibu nyanyikan biasanya apa? Ini apa? Kandas Kandas Coba kita dengarkan ya Sahabat ekbis Refnya aja bu ya Ini biasa kalau di kondangan nyanyi harus nyanyi sih Sonernya Refnya gimana sih? Kandasnya Depannya Adepannya Bila tiada mendalam Duka dan kerinduan Asik Bu kenapa gak ikut dangdut akademi aja? Itu kan sekedar hobi Biasa sekali Rilih stress Nyanyi Biasa suka nyanyi bareng sama suami atau memang sendiri aja sih bu? Ya kadang sama keluarga Kebetulan keluarga saya semuanya hobi bernyanyi Jadi sesekali waktu kami kumpul, kami nyanyi bareng Siap, siap Gak ikut ajang pencarian banget karena sadar diri juga bu Sadar diri juga Suaranya pas-pasan, pedenya ketinggian Selain nyanyi, punya hobi apa lagi bu? Baca, saya suka Baca, siap Sama saya suka main game Main game, siap Serius? Iya Sesekali mobile legend saya main Paling itu saya jatakan Mama milenial nih Iya Malam itu ketika anak-anak udah tidur, saya belum bisa tidur, habis baca ini itu, saya main game Siap Harus mabar nih, mengismet kita Sama gurian nih Haa, main bareng dong Haa, main bareng dong Haa, main bareng dong Haa, win streak 10 kali, saya tetap amdiamen Wah, nasa Tapi jangan ngomongin itu banyak-banyak deh Haa, tapi memang saya juga pesan kepada anak-anak muda khususnya Generasi muda yang memang hobi main game di sana, tetap ingat waktu Siap Tetap ingat tugas kalian Siap Untuk belajar, berbakti pada orang tua Sesekali boleh main game untuk really stress Daripada melakukan hal-hal yang bersifat negatif di luar Bu, punya hobi itu penting gak sih menurut Ibu Ria? Penting dong, karena hobi itu salah satu cara really stress Betul Sangat penting, setiap orang harus memiliki hobi Tapi diimbangi hobi itu Betul, yes Dilihat lagi, mudaratnya apa lebih ke sana, apa lebih membawa masalahan, faedahnya ada gak sih? Siap, siap Kalau hobi main game semalaman, sampai lupa kerja, lupa sekolah, itu juga jelek Betul, itu banyak mudaratnya sih Banyak Tapi sekarang kan teman-teman sudah dipasilitasi dengan game-game online yang memang diperlombakan Masuk kategori perlombaan Betul Bahkan di PON pun sudah masuk kok ya Sudah di POPDA juga sepertinya Siap, keren Sisi agamanya, sisi sosial masyarakat dia Dia tetap harus bersosialisasi Dia tetap harus mempelajari nilai-nilai agama Yes, betul Dia tetap harus mendapatkan pendidikannya Siap Lebih kepada kebijaksanaan kita Sebagai kaum-kaum yang sudah kolonial ini kan Bukan milenial, kolonial ini Kolonial Siap, tapi ngomongin soal e-sport ini kan organisasinya hampir semua sudah tersebar di seluruh Indonesia Artinya memang potensi ini, ini luar biasa Kalau kita memang mendukungnya Ini tentu akan menjadi sebuah prestasi yang membanggakan Seperti itu ya, Bu Ria Tentu hobi penting tadi untuk merilis stres, Bu Sangat penting, hobi sangat penting Tapi jangan terlalu Yes Hobi mancing boleh Asal jangan sampai bini buang panci, buang kompor Karena suaminya terus-terus Ini Pais penasaran juga Kalau tadi kan sudah nyanyi kandas Karena kan Ibu Ria ini suka semua genre lagu Kalau POP suka lagu apa, Bu? Lagu apa? Boleh Serius nih, tulus deh yang hati-hati di jalan Yang gimana itu? Yang gimana ya? Atau Wali, Bu? Wali yang gimana, Wali? Mungkin saya bisa nyanyi lagu ya Lagu siapa itu ya? Kota ya? Kota Rindu tentangmu tak pernah pergi Booy, tapi ada musisi lebak yang bahkan sudah kelasnya nasional, lebak internasional, Bu Tau gak, Bu? Grup band Ada yang tau gak? Kopi Hitam Bu, Bu, Bu Ada yang tau, siapa itu bandnya, Bu? Siapa itu? Momonon Oh iya 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 iya, saya pengen tuh diundang sama Momonon tuh Nyanyi bareng Oh iya Momonon, Momonon Siapa itu keren banget, Kopi Hitam dan lain-lain ya Pokoknya mantap lah luar biasa Bu Saya siap tuh diundang Momonon buat hearing atau sharing atau kolaborasi gitu Dengan suara yang pas-pasan, gimana caranya jadi bagus Aduh, Asya Allah Bu, tentu setiap tahun ada harapan, ada visi yang ingin Ibu capai untuk ke depan lebih baik lagi ya Dan 2024 kayaknya tinggal bentar lagi nih Bu ya Tapi sebelum ngomongin itu kita rehat dulu ya Syaa Setelah yang satu ini Baik, terima kasih banyak sahabat ekbis Gimanapun teman-teman berada Semoga dalam keadaan sehat ya Sore hari ini dalam keadaan semangat dan luah follow Ya ini suasananya adem banget nih Muriah nih Anggirnya sepeda iwing ya gitu ya Adem banget nih, Masya Allah nih Di luar ya spesial Kalau biasanya di dalam ini kita Suitingnya di luar seperti itu Bu, sebelum ngobrol lebih panjang lagi nih Barang Ibu Ria Mahdiah Fitri, anggota Dewan Dewan DPRD Provinsi Bantan dari fraksi partai Mas Dem Teman-teman sekalian Ini kalau kita melihatkan potensi ini sedikit agak berat nih Bu ya Waduh, gimana nih tadi habis bahas nyanyi-nyanyi game Sekarang larinya langsung keberat Ya siap, ini bisikan dari Bapak Produser harus yang agak sedikit berat katanya Gak apa-apa deh ya Walaupun memang beban hidupai sudah berat banget sih Bu Ya sama-sama, saya beban berat badan Siap Bu, kalau kita melihat kan potensi di Provinsi Banten ini luar biasa besar Bu ya Kita punya bandara, punya pelabuhan dan juga kalau kita melihat Banten ini kan kayak miniaturnya Indonesia Berarti semuanya ada dari wisata kuliner, wisata lengkap lah gitu Tapi kan kemarin baru saja dirilis BPS ya Februari 2022 Di tengah banyak investasi dan lain sebagainya Tapi peringkat kita nomor satu sebagai provinsi dengan angka pengangguran terbanyak nih Bu di Indonesia Bisa ini prestasi atau apa ya Kalau Ibu melihatnya seperti apa ini Bu? Apakah yang harus dibenerin nih Bu? Nah, kalau saya melihat mungkin trennya terlalu ya Kan seperti, sebagaimana kita ketahui seluruh sektor memang melemah karena pandemi Banten yang didominasi oleh sektor industri itu mengalami kolaps sepertinya Sektor industrinya yang akan berimbas kepada hasil adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja Bahkan terjadi secara besar-besaran di beberapa sektor industri di Provinsi Banten Otomatis itu sangat mempengaruhi kepada tingkat pengangguran di Provinsi Banten sendiri Alhamdulillah pandemi berlalu Trend kita mudah-mudahan positif setelah pandemi ini Sebagaimana kita dilihat di triwulan pertama 2022 juga kan Trend investasi kita juga mulai meningkat Semoga ini diiringi dengan menurunnya angka pengangguran Amin, 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 amin Ini mimpi semua orang mungkin yang menyaksikan tayangan di Ekbis Banten ya sore hari ini Bukan hanya sebagai mimpi, ini harus disupport dan didukung oleh semua pihak Oleh semua pihak baik eksekutif, legislatif, mau-mau para stakeholder maupun masyarakat sendiri Harus membuka tangan lebar-lebar terhadap investasi di Provinsi Banten Dengan harapan akan meningkatnya penyerapan tenaga kerja Amin, amin, amin Sejauh ini apa yang sudah didorong oleh teman-teman di legislatif untuk mendatangkan banyak investor di Provinsi Banten Karena semakin banyak investor, investasi tentu angka pengangguran semakin berkurang Berat ya Buya Fais ya Kita terus berkoordinasi dengan DPM PTSP, Dinas Pendaraman Modal Terpadu Satu Pintu Tentang agar kita lebih mempermudahlah perizinan-perizinan itu Meskipun sekarang kita terbentur dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi satu penghambat datangnya investasi di Banten Itu terus kita kawal Artinya kita melakukan strategi marketing Melakukan penawaran secara menarik kepada para investor Sehingga investasi itu bisa tumbuh di Provinsi Banten Hal itu kita lakukan terus Baik secara instansi kami legislatif Maupun kita kolaborasi dengan eksekutif Bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang itu agar investor melihat untuk investasi Betul, that's right, mantap Ibu Dewan yang luar biasa Tentu banyak juga teman-teman di luar sana yang ingin lebih dekat Ingin lebih tahu Sebenarnya komisi tiga itu yang saat ini Ibu duduki Seperti itu tugas pokoknya Ngapain aja Kan ada komisi satu, komisi dua, komisi tiga Tentu tugasnya beda-beda Walaupun secara keseluruhan sama Legislasi, anggaran dan pengawasan Tentu ada tugas-tugas pokoknya Kalau komisi tiga pribadi itu ngapain aja sih Komisi tiga itu pokoknya ngurusin gimana caranya Pendapatan Provinsi Banten meningkat Karena komisi tiga berkaitan dengan aset dan pendapatan Jadi kita lebih ke Bagaimana kita terus berkolaborasi Berkoordinasi dengan badan pendapatan daerah Bagaimana kita terus bisa meningkatkan BAD kita Dan juga mengawasi aset-aset tentunya Jadi bagaimana banyaknya investor datang ke Provinsi Banten Melalui komisi tiga Melalui komisi tiga Berat ya Uya tugasnya Nanti perizinannya di komisi satu Oh siap-siap Sejauh ini masih aman-aman aja kamu Atau seperti apa? Apa tuh yang aman? Maksudnya di tengah padatnya Tugas ibu masih Masih terhandle semua Atau seperti apa? Alhamdulillah Yang penting kita itu Niatkan dulu Niat saja dulu Niat dan lakukan berdasarkan niat itu Seolah Semua masih aman tergendali Semua masih aman tergendari Masih 8-6 Masih 8-6 Dan tentu ini bukan hanya mimpi masyarakat Banten Tapi juga mimpi seorang Ibu Ria Mahdiah Fitri Untuk agar bagaimana investasi di Banten ini semakin bagus Banyak investor yang datang Dan pengangguran tidak ada kalau bisa Bu ya? Kalau bisa Amin Kalau sekarang kan lagi ramein Sektor-sektor UMKM Kemudian juga teman-teman yang berbisnis melalui digital Sejauh ini Ibu dorongnya seperti apa? Agar bagaimana Teman-teman ini orientasinya tidak Tidak melulu soal bekerja di perusahaan yang besar Tapi bagaimana membuat usaha sendiri? Salah satunya saya melakukan Kerjasama dengan Karang Taruna Di kota Tanggarang Selatan Yaitu petani milenial Jadi mereka memiliki lahan Milik fasos-fasos setiap kelurahan Mereka kelola sebagai lahan pertanian Untuk tanaman hidroponik Terus dijual Nah mereka pengen pemasarannya lewat e-market E-commerce Itu sedang saya support bersama dengan Karang Taruna Kemarin juga saya kunjungan ke daerah Cigelis Wah jauh tuh Di sana juga ada tokoh pemuda yang mengembangkan tanaman hidroponik Organik Jadi tidak melulu soal bekerja di pabrik Mindset kita kan apalagi masyarakat-masyarakat kita yang kaum marginal Itu mindsetnya Pengen kerja di pabrik Lulus sekolah pengen kerja di pabrik Mindsetnya Saya harap harus sedikit berubah Ke kewirausaha Karena di sana kamu bisa mengekspresikan diri kamu Kata Bob Sadino Sebesar apapun gajimu Kamu pegawai kalau di perusahaan Tapi sekecil apapun untungmu Kalau kamu pengusaha kamu pemilik Boss You are the boss Maka saya sangat men-support itu Siap 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 Jadi memang petani milenial Petani milenial Wah keren banget Dimanapun Tokoh masyarakat Khususnya kaum pemuda Milenial yang ada di Provinsi Banten Pemirsa XB Coba Menjadi petani milenial Tidak harus dengan lahan yang luas Kita bisa melakukannya dengan teknik hidroponik Dimulai saja dulu Siapa tahu itu adalah passion kalian Mulai saja dulu Dimulai saja dulu Siapa tahu itu jadi pundi-pundi rupiah Amin 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 Mengunjungi dari desa ke desa Desa satu Desa dua Terus Mungkin diamari keliling saja Tentu banyak suara-suara yang Yang keluar dari bawah Sebenarnya kalau masyarakat itu lebih Kalau mereka sering curhat ke ibu Sebenarnya pengen apa sih masyarakat itu Ini realita yang saya hadapi Karena ketika saya menjabat Kita langsung di terpapan demi Yang lebih kita terima ya Masyarakat itu lebih mengharap Kepada bantuan-bantuan Pembukaan lapangan pekerjaan Peningkatan sistem pendidikan Yang lebih baik di provinsi Banten ini Ya itu sih lebih ke itu sih Karena selama saya menjabat ini Kita ada dalam masa pandemi Itu rata-rata yang dikeluhkan masyarakat Soal persoalan itu Soalan-persoalan itu Alhamdulillah mungkin sekarang pandeminya Sudah mulai agak reda Pandeminya sudah mulai meredah Mudah-mudahan Ada hal lain yang bisa kita garap Selain kita berkutat Pada bagaimana kita bisa survive Melewati pandemi ini Amin Kita harus berjuang bersama Karena perjuangan ini Bukan hanya ibu Ria yang melakukan sendiri Karena kita harus berjuang bersama-sama Untuk hidup yang lebih baik Udah cocok belum bu Cocok banget nih Ngalek nih 2024 2024 dari awan ya Tapi menarik juga nih bu Kalau ngomongin 2024 kan Bentar lagi nih bu Sekarang udah 2022 Akhir Besok 23 24 Sudah Acak-ancang Kemarin bu naik ke RI Atau tetap di Banten Atau gimana bu Insya Allah Kalau Allah mengizinkan Allah menghendaki Allah memberikan ridho Amin Saya 2024 Kemungkinan nyalek dari DPR RI DAPI Banten Lebak Pandeglang Wah Jadi Pemirsa XBIS Yang di Lebak Pandeglang Mudah-mudahan Kita bisa bersama-sama Yang tadi katakan Fais katakan Ini adalah bentuknya kerjasama Perjuangan Perjuangan bersama Karena kita negara demokrasi Dari rakyat Oleh rakyat Untuk rakyat Luar biasa Kalau Fais sih optimis Pasti Menang nih Mudah-mudahan Amin ya Allah Semoga ada malaikat lewat Kalau besok 2024 Niat apa Memang Kayak awal Kalau ini niat Karena saya Passion saya Saya itu kan Karena mungkin saya masih muda ya Saya orangnya suka tantangan Challenging Dan Saya membutuhkan sesuatu yang Jauh lebih membuat saya Merasa hidup Kenapa saya memilih DAPI Lebak Pandeglang Karena saya merasa Masyarakat sana lah Yang patut saya perjuang Yes betul Dan lahir tubuh Dan besar di sana Dan latar belakang saya Sebagai Orang yang tidak mampu Di Lebak Pandeglang Masih banyak Saudara-saudara kita Yang tidak mampu Mereka lah yang akan Saya pergi mantar Warga Lebak Ya khususnya Apalagi kaum-kaum perempuan Lebak Pandeglang Yang menjadi korban perceraian Mereka banyak yang Harus meninggalkan Anak-anaknya Pergi bekerja ke kota Yes Itu masih menjadi Trend yang sangat Masif di daerah Selatan Di tempat saudara-saudara kita Jadi buat warga Pandeglang dan Lebak Saya siap Mudah-mudahan Allah Widoi Amin 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 Yang penting sehat Dan niatnya untuk berjuang Karena kalau kita sudah punya Niat baik Insya Allah Allah pasti kasih jalan Amin Terus berjuang Untuk sama-sama Membersamai masyarakat Meskipun Fais Banyak yang memandang pesimis Perempuan apa sih Perempuan apa sih Lagian siapa sih Orang tuanya Dilebak Saya bukan anak bupati Bukan anak kepala dinas Bukan anak pemilik Pondok pesantren terkena Ini menarik nih Ngomong-ngomongin haters Menarik nih Ini sebentar Biasanya kan Kalau yang banyak haters Biasanya Mohon maaf Artis Penyanyi Pendatang-pendatang baru Haters kan Emang kalau anggota dewan Ada hatersnya juga ya bu Dalam artian Hal itu tuh Biasanya disuarakan Untuk Memberikan Efek mental Down mental Gak jadilah Tapi saya itu orangnya Pantang menyerah Pantang menyerahnya Karena saya punya niat Jauh dalam lubuk hati saya Saya yang paling mengerti Siapa saya Saya punya niat Dan saya sangat meyakini Sebagai seorang Orang yang beriman Niat saya adalah baik Saya yakin Allah pasti akan Menolong saya Amin Perkara menang atau tidak Itu kan tentang tadi Di lagu maafu sudah tertulis Betul Kamu gak jadi 2024 Saya bisa apa Yang penting Niat dan usaha Mantap Luar biasa Yang penting Niat dan usaha Tiga kata untuk haters Bu gak apa-apa Tiga kata untuk haters Tiga kata untuk Hater Tunggu saya berhasil Tunggu saya berhasil Biasanya Kalau haters itu Kalau ngomong Apa Sombong amat Gitu Itu biasanya Ketika kita yang jatuh Dia gak dukung Ketika kita udah berhasil Bilangnya sombong Memang begitu Tapi itulah Haters kan Kalau tidak begitu Gak mungkin jadi haters Karena asal katanya Dari hate Pasti yang dikeluarkan Adalah kebencian Cuma baik lagi Saya ingat Kata-kata Ali bin Abi Kalib Jangan pernah menunjukkan Siapa Sebaik apapun kamu Kepada orang yang menci Karena mereka Tidak akan mengakui Betul Orang yang udah benci Amat kita Mau kita tunjukin Kebaikan Segimana pun Mereka udah gak akan Ngakuin Udah gak akan Respect sama kita Kata dasar dari haters Itu kan hate Mereka sudah mendasari Diri dengan benci Mau seberhasil Dan seberprestasi Apapun saya di mata mereka Saya tetap Teman-teman Sahabat Ekbis Dimanapun berada Ini Bu Ria Mahdia Fitri Asli Orang tua Dari Banten Lahir di Banten Besar tumbuh Dan besar di Banten Biasanya kan Kalau orang Banten Udah kembal ya Bu ya Yang namanya perkara Apa Pisau Golok Makan juga Ngeudengah nasi Biasanya beli Kebetulan hari ini Teman-teman kreatif Di Ekbis Banten Sudah bawa Golok Bu Kita coba Kalau Ibu memang Asli orang Banten ya Mana cimande Mana cimande Mana golok Kalau makan di rumah Belum berani Makan beling ya Bu ya Belum Saya Paling saya Ngegadoinnya itu Paku Isi strapless Jadi Kalau Makannya saya Itu pernah Waktu saya kan jadi Bias kan Relasi saya Kebanyakan Jepang Mereka bilang Hati-hati Sama dia Dia orang Banten Banten Kenapa sih Konotasinya Selalu Banyak Padahal saya kan Nggak gelap-gelap banget ya Tapi katanya Banten itu Black magic Nah itu ya Yang harus kita Rubah Tugas-tugas kita Sebagai kaum-kaum muda Menunjukkan Banten itu Jangan sampai Dinilai di luar itu Hanya sebagai Tempat black magic Banten kaitannya dengan Wah ilmu Magic Magic Kita harus menunjukkan Banten itu harus menjadi Sesuatu Betul Tapi memang ini nyata sih Maksudnya ketika Faiz juga Apa Main ke luar daerah Di provinsi Banten Ke Bandung Misalkan Dari mana Dari Banten Oh Banten yang Jago gini-gini Itu konotasinya Selalu Kesana Bisa gak bunuh Baripere Nah Padahal Aduh Boro-boro makan Papu Makan meling Itu kan Artinya tradisi Memang Provinsi kita ini Punya tradisi Budaya yang Sangat luar biasa Ada debus Disana kan Nah itulah Dilihatnya Semua orang Banten Kebal Padahal kan Hanya pelaku-pelaku Budaya tertentu Mudah-mudahan Puasan lagi Tujuh bulan Aduh Aku kan 30 hari Gue udah ngap Ya Bu Ya Artinya Kalau beling Masih gak makan Masih makan nasi Paling makan temen Itu dulu Asal jangan makan Janji manis Aduh Enggak Kalau Amah Ibu Ria Enggak bakal Enggak boleh Makan janji manis Jadi kalau Kalau Golok Juga masih Berdarah Masih Masih Kalau Fais Nanya soal Tempat wisata Ini kan Banten Banyak banget Tempat wisata Keren banget Kalau Tiga tempat wisata Yang Tidak terlupakan Ibu Ria Pribadi Dimana Sibuk Satu Saya tuh Punya Kenangan tersendiri Tentang Pantai Bagedur Pantai Bagedur Pantai Bagedur Itu menjadi Sampai saya tidak pernah bosan Kalau pulang tuh Saya selalu ke Pantai Bagedur Ada kenangan Ada memori Yang diciptakan Saya dan orang tua saya Di sana Pantai Bagedur Pantai Bagedur pertama Kedua Tanjung Lesung Karena keindahannya ya Keindahannya Terus Instagramable Buat foto-fotonya Foto jenis Yang ketiga Yang tidak sempat lagi Sekarang Akhirnya Menjadi tidak booming lagi Itu negeri di atas awan Negeri di atas awan Sangat sayang sekali Itu keren banget Dan sempat heboh banget Sempat heboh banget Tapi Entah kenapa sekarang Jadi Tiga tempat itu Yang punya kesan sendiri ya Di hati Seorang Riam Hadiah Fitri Pantai Bagedur Kemudian Tanjung Lesung Dan juga Negeri di atas awan Kalau asli orang Banten Tentu tahu Makanan favorit Banten nih Ini dadakan banget nih Fais nih Lima makanan Khas Banten Kalau gak tahu KTP-nya harus pindah nih Jawa Barat Bukan lagi Banten nih Saya suka Jojorong Jojorong Siap Jojorong itu makanan Favorit saya nomor satu Enak Kedua dari makanan Saya orang Walingping Saya suka Lemeng Lemeng Tahu Lemeng kan Tahu Ketan yang dibakar Siap Ketiga Ketiganya Opak Ketan Opak Ketan Siap Opak Dangder Sama-sama opak gak boleh Harus opak Opak Ketan Terus Baru tiga nih ya Baru tiga Balok Timenes Balok Siap Emping Emping Oke Lolos Jadi masyarakat Banten Memang orang Banten Takutnya Saya matur Ki Turunan Kidul Takutnya Ngaku dong orang Banten Makanan Khas Banten gak tahu Tempat wisata di Banten Gak tahu Ngaku orang Banten Buria makasih banyak Sudah hadir di podcast Ekbis Banten Sore hari ini Semoga sehat-sehat Dan Semoga di 2024 Menang Amin Mudah-mudahan Doa Kang Faiz Amin Diiringi juga doa Bersama-sama oleh masyarakat Republik Banten Hulisnya Pandai Gelang Lebak Siap Yang memang Bisa memberikan Saya kesempatan Amin Ucapan dong bu Untuk masyarakat Banten Silahkan terutama Untuk Pandai Gelang dan Lebak Ya Masyarakat Banten Pandai Gelang Lebak Tetap Jaga kesehatan Tetap semangat Kita Pandemi ini Memang sudah menurun Tapi belum berakhir Tetap harus menjaga Kondisi fisik Dan ketika pandemi ini Memang benar-benar berakhir Mari kita bersama-sama Saling berjabat tangan Saling menggaring tangan Bagaimana Provinsi kita ini Daerah kita tercinta ini Bisa berkembang Jauh lebih baik lagi Setelah pandemi ini Sampai melesu Mantap Amin Tiga kata untuk Partai Nasdembu Satu Bersatu Bersatu dua Berjuang Menang Menang Bersatu berjuang Menang Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Makasih Burya sudah hadir Di podcast sore hari ini Sama-sama Kang Fahid Terima kasih juga buat sahabat Yang sudah menyaksikan podcast sore hari ini Semoga sehat selalu Fahid pamit Burya pamit Selamat sore dan Assalamualaikum Boleh pantun? Boleh Ini pantun Cakep Belum Masak air gak nih bu? Masak air gak bu? Pantun buat Pemirsa ekskis Kepiting menjapit kerang Kerang dijapit di ponduren Pasang kuping dia terang Eksbis Banten memang keren Oh Ini kayaknya pantunnya udah dibuat dari Tiga hari yang lalu nih Tiga bulan yang lalu Saya dikorohkan dulu di sebulan Insya Allah Ibu sehat-sehat ya bu ya Terima kasih Bersama saya dan Kang Faiz Semoga pembicaraan kita sore ini Yang sangat santai Ringan Tapi bisa membawa manfaat Semoga hal yang baik Bisa dijadikan sebagai panutan Hal yang buruk Dijadikan contoh Untuk tidak dilakukan Saya dan Kang Faiz Dari ekskis Banten Undur diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Mantap Sampai jumpa